Hai mau dirahasiakan buat melawan parupo Iroq parupo money go gas gas ya Rp80 sisi ya ya bro nah ini adalah krekas ZX mbak ya krekas ZX cuy bukan ZX25 bukan ZX10R tapi ZX150 alias Ninja RR CBU yoi cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yoi kembali lagi dengan saya di channel Alfian biasa aja sih kali ini kita lagi dimana lagi bongkar-bongkar mesin Ninja di daerah Cikarang Selatan di deket perumahan BCA nah ini mesin Ninja cuy ini bersama kita lagi di bengkel ecospit cuy nah ini book eh ini sih bengkel buat umum ya tapi sering kali anak-anak ninja mampir ke sini nah ini juga ada mesin kalau kalian lihat thumbnail pasti ngiranya ini Laura yang sedang dibongkar tapi ternyata ini bukan ini matarnya suhu Sultan goeng goeng sangkeh ya nah dan ini adalah baheko mekanik dari ecospit sekaligus owner bengkelnya ya dan ini asmecnya Mas namanya siapa Mas BLK BLK singkatan bro nih buat anda yang tahu bro waduh ada garis dua bro ngerti-ngerti kan berat lumayan ya yang ngerti jawa tak ngomong jawabnya ya sehingga digarising usbida lho mbak ngakai ya ngerti apa-apa ini bro nah ini adalah krekas ZX mbak ya krekas ZX cuy bukan ZX25 bukan ZX10R tapi ZX150 alias Ninja RR CBU beda cuy ini nih kita kalian yang belum pernah lihat mesin Ninja ya kita lihat nih dari bandunya nah kalau ini kan kotong ya ini di sini ini jeneng apa mbak ini tepon yang almunium aja almu tepon rapet rapet sing melalui band rapet band rapet apa nih mbak rapet kompresi oh kompresi kompresi ini band rapet bro nah nah ini coakan sendiri apa sekotu ini mbak dari beli dari beli nah ini jas info nih mbak ini tujuannya gue mau apa-apa coakan nih mbak olinya lancar dong biar olinya lancar ya masuk dari sela-sela sini terus bearingnya awet di publikasikan oh mau dirahasiakan buat melawan paropo ayo paropo mana ini tuh gas gas ya 1440 cc ya kita anak 2 tak model 150 cc aja cuy kita tunggu di mana ini di Sera betul 500m soalnya kita nggak kebagian slot di street rest yoy nah penuh ini yang sedang dibongkar bukan mesin Laura cuy Laura no disana ya ini mohon maaf kita merepotkan orang yang lagi kerja kita ngontek-ngontek dulu nah disini ada Ninja KR yang lagi dibongkar gua juga tuh mesinnya popong sih nah kalau motornya Mas doeng sanggih ini no yang putih itu mesinnya ada disini nah sekarang kita podcast aja nih owner dari motor namanya siapa nih motornya belum ada namanya jauh belum kita kasih nama yowish yowish belum ada judul belum ada judul mungkin naik step ini owner ya aku pantak-kota ngonsit gimana cuy gimana cuy nah ini ngoprek disini eh kira-kira minta spek apa kalau spek mah piston standar lah standar ya kan sisanya ya terserah mekanik lah hahaha mungkin pengapian diukal lah pengapian ya kan pakai diuncapin kayak nih orang popo kita terserah ya pengapian mau pakai AC biar dingin ya Yoi yang geracat 16-geracat Oh iya 16 mungkin gila buat tidur ya biar biar fresh lah oke kita agak duduk aja mas biar santai mas biar santai ini bisa bingung fotonya biar tegak siap-siap Mbak ini motornya Mas goeng boleh ditepil Mbak katanya minta piston jalan standar emang kalau selain standar pakai piston apalagi Mbak Wah gua bingung aku jalan ini arti potong akar empatak Mbak harap jalan 6368 menurutus kemarah bingung yang memikir nih pokoknya sesuai request ini mampir ke bengkel sini ini untuk spek dia pasrah nih pokoknya iya bisa nyuntik ZX25 aja ya itu ya settingnya tuh ZX sendiri mau disuntik sendiri hahaha iya cuy kasihan kalau punya orang takutnya paper ya kan iya 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 biar lebih detail kita tanya sama mekaniknya jenis biar karena mekaniknya yang lebih tahu kalau dia taunya setor uang Sultan mah bebas mau ngelawan punya rafi amat ya Waduh ini kan kira-kira tadi itu yang dipegang-pegang punya dia bukan Mbak yang bandul ya ya bandul pakai ZX piston standar terus porting ya truk naik ngga Mbak naik naik sedikit ya terus rasio ganti enggak ganti ganti rasio waduh berat Laura auto ditinggalkan pengapian pakai AC dong biar dingin tetep adem pokoknya selebihnya resep rahasia dapur ya pokoknya kita nantikan aja sih kalau si motornya Mas Goeng ini jadi larinya seperti apa eh pokoknya si kalau Laura kira-kira ketinggalan nggak nih kok harus disontek nih harus kayaknya wajib soalnya dari segi struk udah sama nih naik dikit-dikit gitu tapi beda pengapian terus banyak juga biar lebih gede lebih berat kalau pun mau masih bawah tapi Mas Goeng udah biasa belum setarin apa namanya setar dua tak belum cuy orang pakai cetek gua kayak gitu disini ada joki Mbak ya buat ngajarin ya ya tenang aja buat ngelawan Mas Ebon nanti sama arep layong ini baru kemarin sore ya kesini ya langsung dibongkar pokoknya gercep dikasih pelayanan terbaik lah langsung dibongkar nih kalau motor saya dulu sampai sebulan lebih mbak aduh ngeten ini nanti aduh biar buk konten tapi motornya orang nana aduh biar buk kontennya enggak suka bapak padahal ini Pak Ropo setengah tahun lebih jadi lho eh dan gemblung ya jadi poin perkiraan seminggu jadi cuy seminggu lah seminggu calon ancaman baru buat Laura dan zetik-zetik standar lainnya dan CBR jangan lupa CBR ditunggu ini besok berat 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 oh iya bahan bakar kira-kira apa nih Mbak anu wai apa-apa merah-merah sih sirup marjan sirup marjan warna merah stroberi sama ST ini biar cukup kalau ST olinya A7 itu warnanya iya cuy ini barang-barang yang lagi dibongkar nih ada pokoknya semuanya langsung dibongkar total dan kebetulan mesin ini ini dulu belum pernah dibongkar jadi masih seger lah ya kamas koplingnya masih tebel ini doang nih kita nunjukin pistonnya sih masih agak lumayan mulus ya kayaknya masih bisa dipakai cuman gosong sih ada sedikit kayaknya ini Pak Rett tapi nggak gitu ya nggak ngaruh ya ini kalau gosong gini efek apa Mbak ring lemah bukan nah ini efek ring lemah cuy pembakarannya jelek cuy karena businya aja ini pake busi yang menurut kita-kita anak yang pake dua tapi tuh lumayan bahaya cuy panas BP5 ES minimal B9 ini cuy nah ini rasio pokoknya tetep stay tune di channel Alvian Biasa Aja dan jangan lupa follow instagram at alvian underscore biasa aja nah buat kalian yang kemarin banyak yang nanya-nanya tapi nanya doang yang baru mampir kayaknya baru ini doang nih kesini ada tempat eh gimana sih tempat racik ninja di daerah nah sekarang itu disini cuy di ecospeed ya tune up service ganti oli spare part wongkar pasang mesin dan lain-lain nah nomornya ada disini nih kalian boleh hubungin ya lokasinya gampang banget boleh dicari tapi dipongnya di pas per tiga nih lia di mekaniknya jangan lupa disorong mekaniknya ya Iyan uih langsung kayak anjar mbak ya iya 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 siapa orang ngerti omong nggih ganti anjar ngono tapi tenang ini bukan bengkel hapus hapus mas kok ya real wongkar di depan owner nya yang diganti yang omong diganti orang yang ngomong orang pokoknya siap-siap aja ancaman buat si ninja RR hijau yang belan itu siap disuntik lah ya langsung nantangin airok paropo 240cc langsung bersih edan pokoknya buat kemaren yang nanyain bang kapan upload kapan upload hari ini kita langsung upload real time hari ini juga dan ini udah dulu pokoknya kontennya kita ini dulu oh ya ada Instagram juga nih bengkelnya ada ya Ecospeed ya ada tuh Ecospeed nanti gua cantumin di sini ya buat kalian yang mau DM langsung tanya-tanya kalau sekedar servis singan itu berapa kalau pengen porting berapa spekannya gimana kalian boleh tanya sendiri sama Mbah ekonya sendiri onernya langsung sih pokoknya sih nah disini juga bukan cuma dua tak empat tak juga menerima no oli-oli stok banyak oke Ci terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe